Baik Ustadz mohon izin untuk dimulai acaranya Ustadz Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang kami hormati pembimbing Bahasa Arab Program Ilmu Sorob Dasar Teori dan Praktik Ustadz Dr. Sefro Kim Hafidullah Ta'ala Dan segera mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir pada kesempatan hari Rabu Tanggal 16 Februari tahun 2022 Kami ucapkan terima kasih Ahlan-Mahsa Ahlan Selamat mengikuti program bimbingan Bahasa Arab Ilmu Sorob Dasar Teori dan Praktik Langsung saja saya akan mempersilahkan kepada Al-Ustadz Dr. Sefro Kim Untuk melanjutkan Teori dan Praktik daripada ilmu Sorob Dasar Kepada Al-Ustadz Dr. Sefro Kim Hafidullah Ta'ala Fal-Yatafaddal Mashkura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 pada kesempatan kali ini Kita selalu diberikan nikmat oleh Allah SWT Dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dan terima kasih kepada Ketua STAI Dr. Unam Wahidin Kemudian kepada Ustadz Budi Setiawan Selaku Ketua LDTBA Sayyid Al-Hidayah Bogor Yang selalu menemani kita dalam bimbingan Bahasa Arab Ilmu Sorob Teori dan Praktik Alhamdulillah Dan kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa Yang selalu antusias untuk menuntut ilmu Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan kembali Materi ilmu Sorobnya Sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il Ya fi'il Baik itu fi'il madhi dan fi'il mudhorek Yaitu sulasi mujarrad dan sulasi majjid Baik itu fi'il Al-mabni lil ma'lum dan al-fi'il al-mabniu lil majhul Fi'il dengan bentuk ma'lum dan fi'il dengan bentuk majhul Kita sudah bahas Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Satu fi'il lagi Yaitu fi'il amr Karena fi'il ada tiga macam fi'il madhi, fi'il mudhorek, dan fi'il fi'il amr Kita merujuk ke kitab Asarfu Al-Muyassar Ini karangan Abdushakur Mu'alim Abdufari Ya di halaman yang ke-35 Ini di halaman 34 ya disini Tentang fi'il amr Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhorek, ada fi'il amr Kalau dilihat dari maknanya Fi'il madhi bermakna lampau Waktu telah lampau Kalau fi'il mudhorek bermakna sedang Dan yang akan datang Kalau fi'il amr bermakna yang akan datang Maksudnya fi'il amr artinya adalah Fi'il amr adalah kata perintah Kata merintah, jadi perbuatannya belum terjadi Tapi diperintahkan untuk diperbuang Terus bagaimana cara membuat fi'il amr Yang sebelumnya kita bahas bahwasannya Kata di dalam bahasa Arab Itu memiliki turunan Secara umumnya memiliki turunan Satu kata bisa menjadi fi'il madhi Bisa menjadi fi'il mudhorek Dan bisa menjadi fi'il amr Terus bagaimana membuat fi'il amr Dari fi'il madhikah Atau dari fi'il mudhorek Dibuatnya Kita akan membahas tentang hal-hal itu Di sini disebutkan fi'il amri Fi'il amr, kata kerja Untuk bentuk fi'il amr Untuk bentuk kata perintah Kita akan melihat kepada fi'il madhinya Itu ada dua macam Fi'il madhi ada dua Terbagi menjadi dua kategori Yang pertama af'ala Yang kedua gairu af'ala Yang pertama fi'il af'ala Fi'il af'ala berarti fi'il sulasi Masjid Dengan tambahan Alif hamzah khot'i di awalnya Af'ala Tambahannya hamzah khot'i di awal Af'ala Yang kedua Fi'il madhi selain dari af'ala Dikategorikan menjadi dua Cara membuat fi'il Fi'il amr Yang pertama Kata af'ala Fi'il madhinya af'ala Wa kiasu amrihi af'il Jadi membuat fi'il amr Dari fi'il madhin Secara kiasinya Secara Apa namanya Standar pembuatannya adalah Dari af'ala menjadi af'il Yaitu dikasrohkan sebelum akhir Dan disukunkan Apa namanya Lam fi'ilnya Jadi af'il Af'ala af'il Contohnya Akroma atrin Ahsana ahsin A'to menjadi a'ti Jadi yang pertama Kata af'ala Jadi fi'il af'ala Dibuat menjadi amr Itu dari fi'il Fi'il madhinya Itu fi'il yang Sulasi mazid Dengan tambahan Hamzah khot'i Yang kedua Selain dari af'ala Cara kedua adalah Fi'il Fi'il Yang selain dari af'ala Baik itu Sulasi Mujarrat Jadi fa'ala Yak'ulu Atau fa'ala yak'ilu Atau fa'ala yak'alu Atau Fi'il sulasi mazid Tapi bukan tambahan Alif Hamzah khot'i Tadi Selain dari af'ala Baik Fa'ala Atau fa'ala Atau Apa lagi Cara membuatnya bagaimana Cara membuatnya Jadi membuat fi'il amrnya Itu dilihat dari fi'il mudhore'nya Kalau af'ala Dilihat dari fi'il madhinya Af'ala jadi af'il Kalau selain af'ala Itu melihat fi'il Fi'il mudhore'nya Maka Akan menjadi beberapa Bagian Yang pertama Fi'il mudhore' Mutaharik mabakda Harfil mudhore' Fi'il mudhore' Yang Hurufnya Berharokat Atau berharokat Setelah Huruf mudhore' Jadi Setiap fi'il mudhore' Itu ada huruf mudhore' Ya'ulu Atau taf'ulu Atau taf'uluna Itu Ya Atau ta Atau Hamzah Atau nun Itu huruf mudhore' Jika setelah huruf mudhore' Tadi hidup Maka Fi'il amrnya Disebutkan disini Wayu'tabil amri minhu Ala wazni mudhore'ihi Jika Setelah huruf Ya Apa namanya Huruf mudhore' Tadi hidup Maka fi'il amrnya Didatangkan Atau dibuat Kalau di bahasa kita Dibuat Sesuai wazan mudhore'nya Sesuai wazan mudhore'nya Dengan kondisi Majzum Al-mahzub Minhu harful mudhore' Kondisi Fi'ilnya itu Majzum Sukun terakhirnya Kemudian huruf mudhore'nya Dibuang Contohnya Contohnya Dahroja yudahriju Kata dahroja yudahriju Yaknya dibuang Dan disukunkan akhirnya Atau Majzum Ya Jadi Dahrij Yudahriju Yaknya dibuang Dari Dahrij Lam yudahrij Kemasukan Lam Apa namanya Dazem Jadi yudahrij Yaknya dibuang Dari Jadi Dahrij Kemudian Koma Yakumu Setelah huruf Yak Atau huruf Mudhore'ah Ini hidup Kofnya Hidup Sehingga Kemasukan Apa namanya Huruf Jazem Lam yakum Contohnya Lam yakum Ini majzum Maka yaknya dibuang Jadi Kum Di sini ada Penjelasannya Di bawahnya Asal dari Lam yakum Asluhu Lam yakum Ada wawunya Waw sukun Mimnya sukun Maka Ter Apa namanya Bertemu Dua sukun Maka Sulit untuk dibacanya Kalau orang Arab Sehingga Dihapuslah waw Yang sukun tadi Liannasakin Idakana Ahaduhuma Sahihan Wal akhar Mu'talan Udifal Mu'tal Ketika ada sukun Bertemu Sukun Dengan sukun Salah satunya Huruf suhih Itu mim Contohnya di sini Satunya huruf Mu'tal Atau huruf Illah Yaitu waw Maka yang dihapus adalah Huruf illahnya Fasara Maka jadi Katanya Lam yakum Dan Fiil amarnya Jadi Kum Tadinya Tadinya Ada waw Waw Mimnya Sukun Dua sukun Ketemu Maka Waw Nya dibuang Jadi Kum Fiil mudoreknya Kum Akoma Yakumu Fiil amarnya Kum Kemudian Sorok Sarok Yasiru Fiil amarnya Jadi sir Contoh yang lain Wajabah Yajibu Wajabah Yajibu Yajibu Setelah huruf mudoreknya Itu hidup Jimnya Jimnya hidup Sehingga fiil amarnya Dibuang Yaknya Jadi jib Wa'ada Ya'idu Aid Begitu juga Madda Ini fiil Mudu Akhir Madda Ya'muddu Madda Ya'muddu Yaknya Dibuang Jadi Mudda Tadinya Mud Kan Majzum Sukun Ketemu Dua sukun Maka Dijadikan Satu Dan Dihidupkan Dengan Arfat Fatah Jadi Mudda Farro Ya'firru Jadi Firro Firro Ya'firru Kemudian Fa'ala Yufailu Jadi Fa'il Fa'ala Yufailu Jadi Fa'il Ya Tayib Fa'ala Yufailu Jadi Fa'il Itu Teori yang Yang pertama Melihat fiil mudoreknya Jika setelah huruf mudoraannya hidup Maka Dibuang huruf mudoraahnya Saja Tadi Kemudian Yang kedua Sakin Maba' Dah Huruf mudoraah Ketika Fiil mudoraahnya Setelah huruf mudoraahnya Itu Sukun Maka Maka Al-Majzum 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 Minhu Harful mudoraah Maka Didatangkan fiil amr Atau dibuat fiil amr Juga Sesuai dengan Wajan Fiil mudoreknya Yang Majzum Dalam kondisi Majzum Dengan dibuang huruf Mudoraahnya Ma'al itani Ma'al itiani Bi hamzatin Wasol Dengan mendatangkan Hamzah Wasol Kalau tadi tidak Ditambah dengan Hamzah Wasol Kalau yang ini Ditambah Hamzah Wasol Karena orang Arab itu Tidak bisa memulai Berkata Dengan huruf Sukun Sehingga Butuh bantuan Bantuannya Adalah Mendatangkan huruf Hamzah Wasol Hamzah Wasol itu Ketika di permulaan Dibaca Ketika di tengah Tidak Dibaca Contohnya Fiil Samia Yasma'u Yasma'u ini Yaknya Huruf Mudoraah Kemudian setelah Huruf Mudoraahnya Sukun Isma'u Ini Tidak bisa Orang Arab Memulai dengan Huruf Sukun Sehingga ditambah Apa namanya Hamzah Wasol Menjadi Isma'u Hamzah Wasol ini Depannya Isma'u Berkaitan dengan Hamzah Wasol Bacanya Isma'u Atau Usma'u'ul Atau If'al Atau If'il Bagaimana Kaedahnya Maka Disini disebutkan Harokatu Hamzah Wasoli Fisakin At-Sani Harokat Hamzah Wasol Dalam Itu ada Dua Ada Dua Kategori Ada Dua Bacaan Ada Dua Bacaan Untuk Lebih jelasnya Disini disebutkan Untuk Menentukan Harokat Hamzah Wasol Tadi Dibaca Dormah Atau Dibaca Kasrah Itu Melihat Kita Melihat Kepada Harokat Sebelum Akhir Apakah Dormah Apakah Kasrah Apakah Fathah Itu Jadi Ada Dua Kategori Yang Pertama Fahingkanat Fahingkanat Jika Fi'il mudoreknya Harokat Sebelum Akhir Fi'il mudoreknya Itu Kasrah Asli Yang Pertama Kasrah Kasrah Asli Contohnya Iyadribu Sebelum Akhir Ini Dibaca Kasrah 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 Asli Dorobah Yadribu Suara Nama Sih Jelas Ustaz Budi Halo Jelas Kasrah 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 Asli Dorobah Yadribu Kasrah Asli Sebelum Akhir Fi'il mudorek Yang Kedua Fathah Sebelum Akhir Fi'il mudoreknya Itu Fathah Contohnya Fathah Yaktahu Koro' Yaktra'u Ya Kemudian Yang ketiga Dommah Aridoh Sebelum Akhir Dari Fi'il mudorek Itu ada Dommah Tapi Dommah Buatan Bukan Dommah Asli Dommah Yang Dibuat Contohnya Yarmuna Contohnya Yarmuna Disini Ada Tanda Di Yarmuna Tadi Aslinya Adalah Yarmuna Roma Yarmie Tambahan Bau Jemaah Yarmiyuna Itu Aslinya Yarmiyuna Dengan Kasrah Sebelum Akhir Sebelum Ya Tadi Kasrah Yarmie Aslinya Kasrah Fathah Fathah Fatholat Dommah Al-Lyia Orang Arab Berat Mengucapkan Dommah Di atas Ya Tadi Maka Dipindahlah Dommah Di Ya Tadi Kemim Yarmiu Jadi Yarmu Yarmu Yanya Menjadi Sukun Sukun Ya Dengan Wow Sukun Juga Bertemu Dua Dua Sukun Sehingga Dibuanglah Ya Yanya Dibuang Maka Menjadi Yarmuna Yarmuna Dommah Nya Bukan Dommah Asli Dan Fi'il Amr Tadinya Tadinya Irmiu Tadinya Irmiu Fafu'ilabihin Niflul mudare Maka Dibuatlah Seperti Fi'il mudare Tadi Karena Berat Orang Arab Mengucapkan Ya Di atasnya Dommah Maka Menjadi Irmu Irmu Itu Penjelasan Dommahnya Dommah Aridoh Dommahnya Bukan Dommah Asli Kemudian Yang keempat Kasrohnya Aridoh Kasrohnya Aridoh Kasrohnya Buatan Bukan asli Kayak Berubah Contohnya Tarzina Tarzina Aslinya Apa Aslinya Adalah Disini Aslinya Tarzu Wina Roza Yagzu Yagzu Yagzua Yagzuna Ketika Dommahnya Anti Menjadi Tarzu Wina Aslinya Tarzina Maka Orang Arab Sulit Untuk Apa Mengucapkan Kasroh Di atas Waw Kasroh Pada huruf Waw Sehingga Dipindahkan Kasrohnya Ke Zai Menjadi Tarzina Tarzina Dua sukun Waw Dan Yag Maka Wawnya Dibuang Kenapa Wawnya Dibuang Karena Yagnya Tadi Adalah Sebagai Fa'il Posisinya Domer Sebagai Fa'il Gak Bisa Dibuang Sehingga Wawnya Mau gak Mau Dibuang Sehingga Terbaca Tarzina Dan Fi'il Amr Aslinya Adalah Uzui Maka Dibuat Seperti Fi'il Mudorek Seperti Tadi Maka Menjadi Ezi Zi Tayyid Kusirat Hamzah Wasol Fi'ad Dihil Halat Amba Pada Empat Kategori Ini Empat Kategori Ini Kasroh Asli Fadha Asli Domah Aridah Kasroh Domah Aridah Maka Hamzah Hamzah Wasol Depannya Itu Dibaca Kasroh Menjadi Idrib Menjadi Iftah Menjadi Irmi Menjadi Igzi Fataqulu Yadribu Idrib Yaftahu Iftah Yarmuna Irmu Tarzina Igzi Waya Juzhu Fil Akhir Ismam Al-Kasri Domah Lakin Al-Kasru Al-Khalisu Afsahu Min Ku Dan Dibolehkan Pada Kata Yang Terakhir Yaitu Igzi Itu Diismamkan Kedomah Rizu Kayak Kedomah Rumahan Akan Tetapi Dengan Membacanya Kasroh Secara Jelas Itu Lebih Fasih Dalam Bahasa Arab Itu Kondisi Yang Pertama Hamzah Wasolnya Dibaca Kasroh Pada Empat Kondisi Kemudian Yang B Apabila Harokat Sebelum Akhir Fiil Mudare Itu Dommah Asli Wajab Fil Amri Dommal Hamzat Wasol Maka Wajib Didomah Hamzah Wasol Di Fiil Amr Contohnya Fa'ala Ya'kulu Uf'ul Ka'ada Ya'kudu Uq'ud Nasara Yansuru Unsur Itu Dommahnya Dommah Dommah Asli Jadi Jadi Seperti Itu Uf'ul Atau If Il Atau If Al Hamzah Pokoknya Kalau Kalau Enggak Uf'ul If Itu Penjelasan Berkaitan Fiil Amr Dengan Ketambahan Hamzah Wasol Akan Tetapi Ada Fiil Amr Yang Bentuknya Syat Tidak Sesuai Dengan Ka'edah Ka'edah Yang Ditentukan Oleh Ahli Basara Yang Tadi Itu Ada Beberapa Hal Yang Syat Menyelisi Dari Ka'edah Yang Disebukan Tadi Ada Tiga Fiil Fiil Yang Menyelisi Ka'edah Yang Pertama Khud Akhada Ya Khudu Fiil Amr Nya Khud Bukan U Khud Amara Ya Mur Bukan U Mur Akala Ya Kulu Kul Fiil Amr Nya Bukan U Kul Padahal Kalau Sesuai Ka'edah Fiil Amr Nya Adalah U Kud U Mur U Kul Karena Kata-kata Tadi Bukan Dari Fiil Af Ala Selain Dari Fiil Af Ala Tayyip Fiil Mudore Setelah Dari Huruf Mudora Itu Supun Dan Sebelum Akhir Doma Asli Harusnya Dibaca Ukul Ukmur Sama Ukhud Tetapi Ini Syat Orang Arab Lebih Banyak Menggunakan Hud Atau Mur Atau Kul Untuk Memudahkan Bacaannya Akan Tetapi Warubba Matati Ala Kiyas Akan Tetapi Dalam Beberapa Perkara Kata Mur Itu Digunakan Dengan Secara Kiyasi Dengan Kiyasi Oh Mur Akan Tetapi Yang Banyak Fil Mur Ma'awawil Atof Wajalika Kasirun Filmur Ma'awawil Atof Ketika Ada Kemasukan Huruf Waw Atof Tadinya Mur Ada Waw Atof Jadi Wa Mur Wa Mur Wa Mur Ahlaka Bis Salat Contohnya Wa Mur Ahlaka Bis Salat Surah Toha Ayat 132 Dan Jarang Sekali Sesuai Kaedah Yang Ditetapkan Oleh Ahli Bahasa Pada Kata Kut Dan Kul Kebanyakannya Menggunakan Kut Dan Kul Enggak Kut Atau Kukul Kurang Lebihnya Seperti Itu Dan Disini Ada Yang Syed Juga Begitu Juga Kata Syed Ini Syed Dalam Fi'il Amr Berbeda Dari Kaedah Kalau Sa'alayas Alu Harusnya Kan Is'al Harusnya Is'al Akan Tetapi Hamzah Wasol Dibuang Kemudian Hamzah Yang Di Ain Fi'il Dibuang Juga Yang Di Tengah Dibuang Juga Sehingga Dibaca Sal Contohnya Sal Ada Di Surat Al-Baqarah Ayat 211 Sal Bani Isro'il Kalau Sesuai Kaedahnya Adalah Is'al Is'al Kurang lebihnya Seperti itu Berkaitan Tentang Pembuatan Fi'il Amr Ada Yang Dari Fi'il Madi Yaitu Dari Fi'il Af'ala Yang Ketambahan Hamzah Kod Idi Awalnya Dan Yang Lainnya Melihat Dari Fi'il Fi'il Mudore Sampai Disitu Semoga Bermanfaat Kita Melanjutkan Dengan Baca Kitabnya Yaitu Dari Kitab Min Akhlakil Ambiya Alayhim Salam Kemarin Kita Sudah Baca Subtema Khosyiduhum Alaikum Assalamu Lillahi Azza Wajah Sampai Ke Paragraf Yang Ketiga Ya Disini Saya Akan Baca Wanuhu Alaihissalam Dan Nuh Alaihissalam Lama Sa'ala Rabbahu Azza Wajallah Najata Ibnahu Najata Ibnihi Wat Tabayyana Annahu Lam Iwafiq Ila Sawabi Tatkala Nabi Nuh Meminta Kepada Rabbnya Azza Wajal Untuk Selamatan Anaknya Dan Tabayyana Dan nampak Jelas Bahwasanya Permintaannya Ini Tidak Sesuai Dengan Pembunara Wabayyana Lahu Rabbuhu Khoto Azalika Milhu Dan Rabbnya Menjelaskan Kepada Nuh Bahwa Kesalahan Dalam Doanya Tadi Dia Salah Dalam Berdoa Nabi Nabi Bersegera Dan Tidak Berlambat Lambat Dan Meminta Ampun Kepada Rabbnya Ketika Nabi Nuh Melakukan Kesalahan Kesalahannya Dalam Berdoa Tadi Langsung Bertobat Karena Apa Namanya Khasyiatuhum Lillah Takutnya Nabi Nuh Baga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Dijelaskan Di Surat Ayat 45 Sampai 46 Wa Nada Nuh Rabbah Fakala Rabbi Inna Bni Min Ahli Wa Inna Wa'data Al-Hakku Wa Anta Ahkam Al-Hakimin Kala Ya Nuh Inna Hu Laysa Min Ahlika Inna Hu Amal Ghayru Salihin Fala Tasalni Ma Laysa Laka Bi Ilm Inni A'iduka An Takuna Min Al-Jahilin Faba Dara Alayhi Salam Khasyatan Wa Khawfan Wa Tama'an Fi Mardatillahi Azza Wajal Wa Khasyata Iqabihi Wasukhtihi Abin Nuh Bersegera Dalam Kondisi Takut Khasyah Wa Khawfan Takut Dan Mengharap Rida Allah Subhanahu Takut Atas Iqabnya Hukumannya Dan Kebencian Allah Kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Berkata Yang disebut Difirmankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di surat 47 Qala Rabbi Inni A'udhubika An As'alaka Ma Laysali Bihi Ilm Wa Illa Taghfirli Wa Tarhamni Akum Minal Khasiri Selanjutnya Wayunus Dunnun Ini Menunjukkan Nabi Yunus Dunnun Memiliki Khasyah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tatkapan Al-Arabnya Meringatkan Nabi Yunus Maka Dia Kembali Dan Bersegera Berkobat Kepada Allah Dan Tidak Berlambat Untuk Meminta Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebutkan Di Surat Al-Anbiya 87 Begitu juga Disebutkan Di Surat Saufat Saufat Nabi Yunus berdoa kepada Rabnya setelah diperingatkan tadi oleh Rabnya. Beliau berdoa dan meminta kepada Rabnya untuk diselamatkan dari perut-perut ikan. Allah pun mengijabahi, mengabulkan doanya yang diminta oleh Nabi Yunus kepadanya. Dan disini tadi itu tidak ada fiil amurnya. Lebih banyak fiil amurnya digunakan untuk percakapan antara dua orang. Karena tidak berkaitan dengan orang-orang ketiga. Kurang lebihnya seperti itu. Silahkan bagi mahasiswa untuk latihan membaca. Dipersilahkan. Terima kasih Ustaz. Sudah siap nih Pak Dilan Inkana. Masya Allah. Silahkan. Tes, tes, tes. Masuk, Azad. Ya, masuk, masuk. Dari mana, Nasad? Dari Wanuhu alaihissalam. Bismillah. Wanuhu alaihissalam. Lama sa'ala Rabbahu azza wa jalla. Najatabnihi. Watabayyana anahu. Lam yuwafaq. Ilas sawab. Wabayyana lahu rabbuhu. Wabayyana lahu. Wabayyana lahu rabbuhu. Khoto'a. Dhalika minhu. Badara. Ini badara apa-apa, Azad? Ya, badara. Badara. Alaihissalam. Walam yatawan. Walam yata. Walam yatawana. Waistagfara Rabbahu. Kala Allah. Kala Allah Ta'ala. Wa nada nuhu rabbahu. Faqala rabbi. Inna bni min ahli. Wa inna wa'daka alhaq. Wa anta ahkamul hakimin. Qala ya nuhu innahu laysa min ahlika. Innahu amalu gayru salihin. Fa la tas'alni. Ma laysa laka bihi ilmu. Inni a'idhuka an akuna minal jahilin. Antakuna. Eh, antakuna minal jahilin. Fabadara khasyatan wa khawfan wa tam'an Fi mardatillahi azawajal. Wa khasyatan iqabahu. Wasakhitahu. Qala rabbi. Inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Ilmu wa illa tagfirli watarhamni akum minal khasirin. Wa yunus dunnuan alayhi salam. Ghadiba ala qawmihi wasakhitu alayhim. Walam yasbir. Lakin lama nabbahahu rabbuhu azza wa jalla. Raja'a fabadara walam yatawana. Wadhanuni idh zahaba mughadiban. Mughadiban fadonna an lannakadira alayhi fanada fi dhulumati. An la ilaha illa anta subhanaka. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wa fi surat as-safat. Falawla anna hu kana minal musabbihin. Lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'asun. Fanabadna hu bil'arai wa huwa saqim. Wa ambatna alayhi sajaratan minyakatin. Fada'a alayhi rabbahu azza wa jalla. Wa wahadahu wa sa'alahu an yunjihi. Fa stajaballahu subhanahu wa ta'ala dhalikalah. Terus sampai mana Ustaz? Syukran. Sudah. Afan Afan Ustaz. Allah khairan. Injilikum. Silahkan. Siapa lagi Ustaz Budi? Ya. Terima kasih. Pak Dilan Inqanah. Selanjutnya Pak Ahmad. Tidayat. Silahkan Pak Ahmad. Halo. Ya Amsad. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nuhu alayhi salam. Lama sa'ala rabbahu azza wa jall. Najata ibnihi. Wa tabayyana anna hu lam tuwafik ila sawab. Wa bayyana lahu rabbuhu khatoa thalika minhu. Fabadara alayhi salam. Wa lam nyatawanan. Wa stagfara rabbahu. Allah ta'ala. Wa nada nuhun rabbahu. Faqala rabbi. Inna bani min ahli. Wa inna wa'adaka alhaq. Wa anta ahkamul hakimin. Qala ya nuhu. Innahu laysa min ahlika. Innahu amalu gairu salihin. Fala tas'alni ma laysa laka di ilmu. Inni a'iduka an takuna min al-jahilin. Fabadara alayhi salam. Khashyatan wa khawfan wa tom'an. Fi maghzatillahi azza wa jalla. Wa khashyata iqabihi wa suhtihi. Qala rabbi inni a'udhubika an as'alaka ma laysa lihi ilmun. Wa illa tagfirli wa tarhamni akum min al-khosirin. Wa yunusu zunnun. Guadaba ala qawmihi. Wasakhita alayhim. Walam yasbir. Lakin lama nabbahahu rabbuhu azza wa jalla. Roja' fabadara walam yatawana. Wa zannuni iz zahaba mugadiban. Fadonna an lannakadir alayhi. Fanada fi al-zulumati an la ilaha illa anta. Subahanaka inni kuntu min al-zalimin. Wa fi surat as-safat. Falawla annahu kana min al-musabihin. Falabitha fi batanihi ila yawmin yub'athun. Fanabadnahu fil ara'i wahwa saqim. Wa anbadna alayhi shajratan min yaqtim. Fadaa alayhi rabbahu azza wa jalla. Wa wahadahu wa sallahu an yinajjihi. Fastajaballahu subahanahu wa ta'ala. Zalika lahu. Ahsan. Ahsan. InsyaAllah. Subhanallah. Jazakallah khairan. Wa iya khairan. Sama lagi Ustaz Budi. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Lanjutnya silakan. Dari ibu-ibu belum ada nih. Biasanya ada ibu Zuraidah. Silakan ibu Haji Zuraidah. Dicoba ya Ustaz ya. Rahab dhali ibu. Mulai dari mana tuh Ustaz? Dari wanuhu alayhi salam. Wanuhu alayhi salam. Lama sa'ala rabbahu azza wa jalla. Najatu ibanahu. Najatabnihi. Najatu ibanihi. Najata ibanihi. Wa tabayyana annahu lam... Lam yu... Lam yu... Lam... Lam yuafiq. Lam yuafiq. Lam yuafiq. Lam yuafiq. Lam yuafiq ila s-sawab. Wa bayyana lahu rabbahu... Rabbuhu... Khata'a... Zalika minhu badara... Alaihi salam. Walam yatawan. Wa staghfir... Rabbahu. Wa staghfara... Wa staghfara... Rabbahu. Wa nadha' nuhun... Rabbuhu... Faqala rabhi... Inna b'ni min ahli... Wa inna wa'daka alhaqqu... Wa anta ahtamul haakimin. Qala ya nuh... Innahu laysa min ahlika... Innahu amalu gairu salih... Fala tas'alni ma laysa laka bihi... Ilmu... Inni a'izuka... Antakuna min al-jahilin. Fabadara... Alaihi wa sallam... Alaihi salam... Alaihi salam... Alaihi salam... Min ah... Min? Khasyatan... Mana tu ustad khasyatan? Eh... Khasyatan... Wa khawfan... Watama'an... Fi mardatillah... Azza wa jalla... Wa khasyati... Aqabihi... Iqabihi... Iqabihi... Sahtihi... Masukhtihi... Wasukhtihi... Aqabihi... Suhtihi... Qala rabbi... Inni a'uzubika... An as'alaka... Ma laysa li bihi ilmun... Illa... Taghfirli... Watarhamni... Akum minal... Khasirin... Wa yunus... Zunnun... Alaihi salam... Ghadiba ala qawmihi... Wasukhtihi alayhim... Wasakhitah... 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 Wasakhitah alayhim... Walam... Yasbir... Lakin... Lama... Nabbah... Nabbahahu... Rabbuhu... Azzawajalah... Raj'a... Fabadara... Walam... Yatawan... Wazannuni... Izzahaba... Mughadiban... Fazanna al-lan... Naqadira alayhi... Fanada... Fi zulumati... Alla ilaha illa anta... Subahanaka inni kuntu minal... Minal zalimin... Wa fi suratis safat... Falawla annahu kana minal... Musabihin... Lalabisa fi batanihi... Ila yaumi yuba'asun... Fanabaznahu... Bil'arai... Wahhu wa saqib... Wa ambatna... Alayhi... Sajaratan... Minan... Minan... Yaqatin... Min... 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 Yaqatin... Fada'a alayhi... Rabbahu... Azzawajallah... Wawahadahu... Was'alhu... Ay... Ayunjihi... Ayunjiyahu... Ayunjiyahu... Fastajaballahu... Subahanahu... Wa ta'ala... Zalikalahu... Masya'Allah... Syukran... Jazakillahi khairan... Ibu... Silahkan siapa lagi... Ustaz... Budi... Baik Ustaz... Terima kasih Ibu Zuraida... Ya... Lanjutnya... Silahkan... Anda Ustaz... Ya... Wa Nuh... Wa Nuh... Alaihissalam... Lama sa'ala Rabbahu... Azzawajallah... Najata... Ibnihi... Watabayyana... Annahu... Lam yuafiq... Wa bayyanalahu... Rabbuhu... Khoto a'zalika... Minhu... Badara... Alaihissalam... Walam yatawana... Was... Was... Taghfaro... Rabbahu... Wa Nadanuhu... Wa Nadanuhu... Rabbahu... Wa Qala... Rabbi... Inna Bani... Min Ahli... Inna Bani... Min Ahli... Wa Inna... Waadakal... Wa Ata... Ahkamul... Hakimin... Kolayanuhu... Innahu... Laisa... Min Ahlika... Kolayanuhu... Innahu... Laisa... Min Ahlika... Innahu... Amalu... Ghoiru... Solihin... Fala... Tas'alni... Ma... Laiselakabihi... Inni... Aizuka Antakuna Mina Zuh Ini Aizuka Antakuna Mina Al-Jahilin Wabadaro Alayhis Salam Khosyatan Wa Khawfan Watoma'an Pi Marabotillahi Azza Wa Jalla Wa Khosyata Yaqobihi Wasukhtihi Qola Rabbi Inni Auzubika An As'aluka Ma Laysali Bihi Ilmun Wa Illa Taghfirli Wa Tarhamni Akum Minal Khosirin Wa Yunus Zunun Alayhis Salam Ghodoba Ala Qawmihi Wasakhita Alayhim Walam Yasbir Lakinna Lama Nabbahahu Rabbuhu Azza Wa Jalla Raja'a Fabadara Walam Yatawana Wa Jannuni Izzahaba Mugodiban Fajanna Allan Fajanna Allan Naqadira Alayhi Fanada Fi Zulumati Allah Ilaha Illa Antah Subahanaka Inni Kuntu Minal Zalimin Wa Fi Surati Saffat Falawla Annahu Kana Minal Musabihin Lalabista Fi Batunihi Ila Yawmi Yuba'atun Fanabaznahu Bil Ara'i Wahua Thaqin Wa Ambatna Alayhi Sajaratan Min Yaqatin Fada'a Alayhi Rabbahu Azza Wa Jalla Wa Wahhadahu Wasa'alahu An Yunadjiahu Wastajababallahu Subhanahu Wa Ta'ala Zalikalahu Masya Allah Sopran Dizakillahi Khairan Siapa lagi Ustaz Budi? Ya baik Terima kasih Ibu Nafisa Silahkan Ibu Indah Nur Laina Ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Wanuhu Alayhi Salaam Lama Lama Sa'ala Rabbahu Azza Wa Jalla Najatani Bani Watabayyanna Annahu Lama Yuwafik Lama Yuwafik Lama Yuwafik Illa So'ab Wabayyanna Lahu Rabbuhu Khata'a Zalika Minhu Badaru Alayhi Salaam Walam Yatawan Wastawfir Firu Rabbah Wastawfiru Rabbahuhu Wanada Nuhu Rabbahuhu Faqala Rabbi Inna Bani Min Ahli Wa Inna Wa'daka Al-Haq Wa Angba Ahkamul Hakimi Wa Layyanuhu Inna Wa Laysa Min Ahlika Inna Hu Amalu Wairu Salihin Falatas Al-Ni Ma Laysalaka Bi Ilmu Inni A'iduka Antakuna Min Al-Jahilin Fa Badaru Alayhi Salaam Khashyatan Wa Khashyatan Wa Khawfan Wa Ta'am Wa Ta'ama'an Fi Maradot Maradot Allah A'za wa Jalla Wa Khashyatan Maradot Allah A'za wa Jalla Wa Khashyatan Iqabahu Wa Shukhata Wa Shukhata Iqabihi Wa Shukhihi Iqabihi Wa Shukhihi Qala Rabbi Inni A'udhu Bika An As'alaka Ma Layisali Bi Ilmu Ilmu Wa Illa Tawfiruli Wa Tarhammi Akum Min Al-Khasirin Wa Yu Wa Yu Nuzun Alayhi Salaam Qodoba Qodoba Ala Qomihis Wa Apa Nuzun Wa Sakhito Wa Sakhito Alayhim Wa Lam Yasbir Lakina Lama Nabahahu Rabbahu Aza wa Jalla Raja'a Fabadara Wa Lam Yatawan Wazannuni Idh Zahba Mugadiban Fadhan Fadhan Anlan Nakhdir Alayhi Fanada Bilzulumati Anla Ilaha Anla Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kun Tum Min Al-Zalimin Wa Fisrata Safat Walau La Anahu Kana Min Al-Musabdi 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 Fadhan Fadhan Alayhi Rabbahu Aza wa Jalla Wuhadahu Wasa'alah Ay Yujih Fasta Jabbar Yunjiah yunjiyahu fastajaballahu subhanahu wa ta'ala dhalikalahu Masya Allah syukuran, syukuran, jazakillahi khairan siapa lagi Ustaz Budi? ma'am, terima kasih Ibu Indah silahkan selanjutnya ada yang mau praktek lagi, membaca langsung saja diaktifkan mikrofonnya silahkan khalimatu rafi'ah wa Nuhun alayhi salam lama sa'ala Rabbahu azzawajalla najata abnahu watabayyana najata abnihi watabayyana anahu lam yuwafaq ila suhab wabayyana lahu Rabbuhu khatoa dhalika minhu badara alayhi salam minal jahilin fabadara alayhi salam khashiatan wa khaufan watama'an fi maradatillahi azza wa jalla wa khashiatta iqabihi wa suchtihi qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysali bihi ilmun wa illa taghfirli watarhamni akum minal khasirin wa yunus dhunun alayhi salam qatab ala qawmihi wa sakhit alayhim wa lam yasbir lakin lama nabbahahu Rabbuhu azza wa jalla raja'a fa badara wa lam yatawana wadhanuni idhahba mughaziban fa dhanna anla nakdir alayhi fa nada fi thulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin wa fi surat as-tafat falawla anna hu kana minal musabihin lalabith fi bطnihi ila yawmi yubahsun fa nabadhna hu bil fa nabadhna hu bil arā wa hu sqim wa anbatna alayhi shayaratan min yaktin fada'a alayhi rabbahu azza wa jalla wawahadahu wasa'alahu ayyunjiyahu fa stajaballahu subhanahu wa ta'ala thalika lahu insya'Allah subhanahu jazakillahi khairan siapa lagi yang mau membaca ya terima kasih ibu khalifah kalimatu rafi'ah terima kasih silahkan satu lagi kesempatan terakhir mungkin silahkan sebelum ditutup masih ada sepertinya cukup kita tutup ustad budi silahkan bismillah sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mulai banyak membaca dan mulai lancar bacaannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan tambahan ilmu berkaitan tentang pembahasan kali ini yaitu fi'l amar kata kata perintah bahwasannya di dalam bahasa Arab fi'l amar bisa kita buat dari fi'l madhi bisa kita buat dari fi'l mugoreh fi'l amar kata perintah tadi yang dibuat dari fi'l madhi adalah fi'l af'ala dari kata fi'l madhi af'ala hanya apa namanya fi'l madhi sulasi mazid dengan tambahan satu huruf yaitu hamzah kata af'ala menjadi af'il kemudian selain dari af'ala baik sulasi mujarot atau sulasi mazid dengan tambahan satu huruf selain dari af'ala atau dua huruf atau tiga huruf tambahan tiga huruf maka melihat ke fi'l fi'l mugorehnya dengan melihat fi'l mugorehnya apabila di fi'l mugorehnya setelah huruf mugorehnya hidup maka dibuang saja huruf mugorehnya ya huruf mugorehnya dibuang saja jadi dimajuzumkan jadi apa namanya kum atau kum menjadi kum kemudian fa'ala yufailu jadi fa'il yaknya dibuang begitu saja ketika yak setelah fi'l mugoreh fi'l mugoreh setelah yak mugorehnya itu supun maka dibuang mugorehnya dan ditambah hamzah wasol menjadi uf'ul atau menjadi if'il atau menjadi if'al bacaannya uf'ul atau if'al gak ada fi'l amar dengan susunan af'al gak ada yang ada uf'ul atau if'al begitu kurang lebihnya semoga bermanfaat kita lanjutkan pembahasan ilmu sorofnya di minggu depan insyaallah subhan jazakumullah khairan barakallahu fikum saya kembalikan ke Ustaz baik terima kasih Ustaz jazakumullah yang atas ilmu yang telah dibagikan pada kesempatan malam hari ini sungguh sangat bermambat sekali dan tentunya saya juga berbahagia karena tadi banyak teman-teman yang mulai praktek ya membaca kitab kundul mudah-mudahan harapannya pekan-pekan berikutnya semakin banyak lagi yang antusias berpartisipasi dalam kegiatan program ini sehingga mampatnya betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh mahasiswa seperti itu dan juga saya sebagai kepala LTTBA mengajak sekaligus menghimbau kepada teman-teman yang lain yang belum ikut program ini yuk diajak supaya mereka pun bisa merasakan mampat apa yang teman-teman dapatkan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita bertemu kembali di pekan depan di program bahasa Arab ilmu sorob dasar teori dan praktek bersama al-usrat dokter saif saif rohkim hafiz Allah saya budi setiawan untuk diri subhanakallahu rupiah rupiah wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wabarakatuh wabarakatuh